Intro Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Perfect Word Episode 242 yang serangkum dari novelnya Setelah mengalami kemacetan dalam kultivasi Apakah yang akan dilakukan Xiao selanjutnya? Penasaran kisahnya langsung saja kita ke spoilernya Ketika Xiao melihat ukiran dari wanita yang melipat perahu kertas Xiao hanya bisa terdiam Dari mana asal kalian semua? Apakah anda bukan bagian dari ruang waktu ini? Xiao menatap ke langit berbintang Di sembilan surga sepuluh bumi Patung Yi Xing Xi'an ditemukan di banyak neruntuhan Beberapa petunjuk tentang permaisuri juga terkait dengannya Ini benar-benar sangat mengejutkan Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Yi Xing Xi'an Ia sendiri tidak memasuki domain abadi Tapi sosoknya seperti ditelan oleh bumi Meskipun masalah ini sangat aneh ketika Xiao memikirkannya secara mendalam Tidak mungkin ia akan menginvestasikan energi ekstra untuk hal ini Akan ada hal-hal yang lebih penting dan sedang menunggunya Xiao perlu berkultivasi Benar-benar bangkit sebelum pertikaian besar terjadi Ia bersiap untuk melanjutkan perjalanan Mengunjungi alam bendungan lagi Kali ini Xiao akan membawa lebih banyak orang bersamanya Saat itu penguasa Wira terlarang memberi mereka waktu 150 tahun di alam bendungan Setelahnya cahaya menyilokan bersinar Pola formasi menyelimuti beberapa ratus orang Membawa mereka ke dunia bendungan sekali lagi Kali ini Xiao sangat berhati-hati Bahkan semua bertandung surgawi Mooking dan yang lainnya juga sangat hati-hati Itu karena semakin banyak orang yang datang Jadi harus ada yang tetap mengawasi mereka Pada akhirnya ada beberapa murid yang tidak bisa bertahan Ketika lebih dari 10 orang meninggal Mooking dan yang lainnya Memperingatkan mereka untuk bertindak sesuai dengan kemampuannya Jangan mencoba berlari sebelum kamu bisa berjalan Dalam kultivasi Yang alami adalah paling penting Jangan coba-coba untuk memaksakan dirimu Suara Xiao sangat serius Mengatakan bagaimana demi menjadi maluk tertinggi Ia akhirnya menemui banyak bahaya tersembunyi Saat ini banyak orang duduk di tepi jurang petir Tidak lagi berusaha untuk memaksakan diri Tak terasa 150 tahun berlalu dengan cepat Xiao dapat merasakan bahwa akumulasinya semakin dalam Tetapi keterampilan daunya tidak meningkat Masih tidak dapat naik ke keabadian Xiao pun melepaskan desa ringan Kenaikan abadi bukanlah hal yang mudah Meskipun dia mencapai puncak dao fana Xiao tetap tidak bisa mengambil langkah ekstra tersebut Lantas Xiao pergi ke jurang petir untuk menjemput muging dan yang lainnya Ratusan murid semuanya bersemangat Keterampilan daun mereka mengalami peningkatan Banyak dari mereka sudah naik level Namun tokoh-tokoh terkemuka masih putus asa Mereka tidak mampu menembus alam tertinggi Ketika mereka kembali ke desa batu Mereka menemukan ada beberapa kuburan lagi di gunung belakang desa Berlalunya waktu tidak dapat diubah Kepala kelan lama masih hidup Darah abadi dari masa lalu Mengandung energi esensi kehidupan yang kuat Memperpanjang kekuatan hidupnya secara signifikan Kini meski sudah tua Semangatnya masih sehat Tiba-tiba saja batu dewa terbangun dari tidur panjangnya Auranya sangat kuat Bahkan membuat penuluk desa menjadi kesakitan Xiao pun segera mengangkat tangannya dan meraihnya Lalu melemparkannya ke luar angkasa Di luar angkasa Sebuah bintang besar langsung meledak Dianjurkan oleh batu dewa ini Segera setelah itu Xiao muncul di luar angkasa Berdiri di sisinya Merebutnya dengan satu genggaman Bocah Tingkat kultipasi apa kamu sekarang? Batu penyerang ilah ini bertanya Ketika terbangun seluruh tubuhnya melepasan kacauan utama Akan berubah menjadi harta paling berharga Namun tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Aku bahkan telah membunuh makhluk abadi yang hancur Apakah kamu ingin mencobanya? Xiao berkata Batu penyerang ilah ini langsung menjadi lesu Awalnya ia ingin sekali bertindak sombong di hadapan Xiao Ketika mereka sudah kembali ke permukaan Batu dewa dengan cepat mengetahui Semua yang terjadi selama tahun-tahun ini Ia pun segera berteriak Dengan ribut mengatakan Bahwa ia juga ingin pergi ke dunia benduan itu Kali ini Mooking, Shizong, Naga Merah dan yang lainnya tidak pergi Mereka merasa jurang petir tidak lagi berarti baginya Tidak peduli bagaimana mereka terus mengeraskan diri di sana Mereka tidak bisa memasuki alam makhluk tertinggi Pada akhirnya Shizong bawa semua bertandung surgawi bersamanya Tentu saja batu penyerang ilahi juga akan pergi Kali ini perjalanan itu berlangsung selama 200 tahun Namun semua bertandung surgawi masih seperti sebelumnya Ia tidak dapat menerobos kerana selanjutnya Selama 200 tahun ini batu penyerang ilahi menjadi gila Memohon pada Xiao untuk menangkapkannya kolam petir untuknya Hanya saja batu itu juga mengalami kemacetan seperti yang lainnya Pada akhirnya mereka kembali ke desa batu Dalam kehidupan ini Xiao sekarang sudah berusia lebih dari 700 tahun Pada tahun-tahun berikutnya Xiao meneliti teks-teks kuno Mencoba mencari cara untuk menerobos ranah berikutnya Ia akhirnya menemukan beberapa petunjuk Ada beberapa rekaman yang tertinggal di buku giyok yang rusak Lalu di gunung belakang desa kini sudah ada kuburan baru dan kuburan lama Ini membuat Xiao kecewa dan frustasi Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya semuanya sudah menjadi tua Sementara banyak dari orang tua mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini Sebelum ia pergi Xiao meninggalkan obat darah abadi Tetapi nyatanya tidak ada yang meminumnya Ayah saya mengatakan bahwa memakannya sama dengan menyianyikannya Ia akan meninggalkannya untuk masa depan Untuk orang lain yang lebih membutuhkan Kata Pi Ho Pi Ho, Dazuang, Huzi, Ermeng Xiao mengeluk mereka Suaranya sedikit bergetar Tersedak oleh emosi Teman masa kecilnya sekarang sudah tua Xiao khawatir tidak akan pernah melihat mereka lagi Xiao sangat peduli dengan rekan-rekannya ini Ia takut ketika ia pergi nanti berkultifasi Orang-orang ini akan tidur di bawah kuburan Xiao masih memiliki darah abadinya Desa itu memiliki obat-obat yang ilahi Tetapi Bahkan jika semua yang digunakan Berapa banyak yang bisa diselamatkan Selain itu Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya bersikeras Bahwa mereka tidak akan memakannya Bagaimana dengan darahku? Xiao menunduk Ia masih belum mencapai keabadian Tidak mungkin bisa disempurnakan Menjadi obat darah abadi Tapi Xiao masih mencoba Memurnikan darah aslinya sendiri Namun hal itu ditentang oleh teman-teman masa kecilnya Semua orang akan mati suatu hari nanti Berapa lama Anda bisa menahan kami di sini? Satu zaman Dua zaman Pada akhirnya Kita akan tetap bersepisah Kata Huzi Xiao setuju di permukaan Tetapi ia masih mengambil tindakan Secara rahasia Memurnikan darah esensinya sendiri Membantu mereka Membersihkan tubuh mereka Di malam hari Pada periode waktu berikutnya Xiao bahkan memurnikan Mayat abadi di makam barat Memendapatkan beberapa toples obat darah Dan kemudian Ia membawa orang ke alam Yang lebih tinggi Setelah berapa ratus abad berlalu Pengadilan kekaisaran Sekarang menjadi megah Menjadi kekuatan yang sangat hebat Mo King Si Zong Su Lin Dan yang lainnya Melakukannya dengan baik Selalu mencerah Sudah mencerahkan Makhluk kegelapan Sekarang perang di sembilan surga Sepuluh bumi Semuanya telah berhenti Pertempuran berdarah Di wilayah ini Sudah berakhir Ada yang aneh Xiao berkata pada dirinya sendiri Ia bisa merasakan Bahwa setelah tiba Di alam yang lebih tinggi Berbagai patung dewa Yang dibangun Pengadilan kaisaran Mengumpulkan kekuatan kehendak Yang luar biasa Melonyak ke arahnya Ini adalah akumulasi Ratusan tahun Dan segera mengelilingi Xiao Ini adalah jalan Mencapai keabadian Melalui kekuatan kehendak Namun itu tidak sesuai Dengan jalan yang Xiao ambil saat ini Meski begitu Ini masih memberikannya Pencerahan yang luar biasa Mungkin kekuatan ini Bisa membuka jalan lain Untuk mungkin Naga merah Dan yang lainnya Pengadilan kekaisaran Menjadi semakin mamur Sepertinya mereka Tidak berada di zaman Tanpa kultifasi Lebih terlihat Seolah-olah mereka Berada di zaman Kemasan Ketemu Kura-kura raksasa itu Akhirnya muncul Hari itu Zulin berteriak kegirangan Datang untuk melapor Pada Xiao Selama tahun-tahun ini Xiao memberi mereka misi Yaitu menemukan Aula tertinggi Dan mencari Kidau Lin Mereka menemukan Aula tertinggi Dibawa oleh Seekor kura-kura raksasa Maluk itu sudah muncul Di tepi 3000 provinsi Xiao pun berangkat sendiri Bergegas ke sana Menangkap Kura-kura raksasa Benar saja Setelah menangkap Kura-kura ini Xiao menemukan Warisan lengkap Di dalam istana Aku akan menyerahkannya Ke pengadilan kekaisaran Menyerahkannya Kepada Anak-anak desa batu Xiao berkata Pada dirinya Warisan ini Memang sangat istimewa Ketika Xiao melihat Teks itu Hatinya bergetar Ia melihat Sebuah lampu jiwa Tapi itu sudah padam Kata-kata terakhir Dari orang yang sekarat Ditinggalkan di sini Beberapa kata diukir Ditinggalkan Oleh Ki Daulin Ki Daulin Menemukan Aula tertinggi Ketika ia masih hidup Terlebih lagi Ia menemukan jalan Melihat ada Gerbang tulang Di ujungnya Setelah meninggalkan Lapu jiwa Ki Daulin Masuk ke sana Mata siapun langsung Agak sakit Meneteskan air mata Mulutnya terus mengulang Dua kata Yakni Ki Daulin Ia tahu Bahwa ini adalah Gerbang primordial Saat itu Dewa Wilu Dan pagoda kecil Berangkat Tepat melalui gerbang ini Bagaimana Ki Daulin bisa menemukannya Sekarang Lampu jiwanya Sudah padam Ini cukup Untuk menjelaskan Semuanya Siapun melanjutkan Perjalanannya Sendirian Ia membawa Kesedihan yang Luar biasa Bahkan setelah bertahun-tahun Ia selalu meminta Orang-orang pengadilan Kekaisaran Mencari Ki Daulin Tapi pada akhirnya Inilah hasil yang Siapun dapatkan Ia pun menyerbu Ke wilayah Tak berpenguni Di tempat itu Siapun menemukan Sebuah gendangan darah Ini adalah Pemandangan yang dihadapi Siapun Dua tahun Setelah memasuki Tempat ini Yang abadi Sejati mati Dalam pertempuran Lebih dari satu mayat Tertinggal di sini Mereka berubah Menjadi darah Dan berkumpul Menjadi kolam Lalu Siapun mengangkat tangannya Jaya ilahi Bersinar Tampanti Menyempurnakan Genangan darah ini Melihat Apakah ada Esensi Yang tersisa Apakah Siapun bisa Mengekstrak Obat hebat Darah abadi Pada akhirnya Sugumpal Tanah kuning Terbang keluar Kolam darah ini Sudah mengering Bongkaan Tanah kuning Terbang ke arahnya Siapun segera Membetuk jejak Magis Dan menghancurkannya Tanah kuning itu Terlalu aneh Bisa menimbulkan Korosi Pada semua benda Bahkan Kampan Bisa dibuat Mencair Makhluk abadi Makhluk abadi Sejati Setelah mereka mati Mayat mereka Ditumpuk di sini Daging mereka Menjadi tanah kuning ini Pada akhirnya Siapun terus Mengambil tindakan Dan menyegel Tanah tersebut Ini adalah objek Yang keji Tapi itu juga Merupakan bahan langka Untuk memurnikan Harta Tiga tahun kemudian Siapun terus mencari Di wilayah Tabar penghuni Yang tanpa batas Menghadapi Pertempuran yang ganas Yang ia hadapi Adalah roh-roh heroik Terperangkap Di dalam Gua kuno Ada formasi ekstrim Yang bersinar Di dalamnya Ada maluk abadi Jiwa yang hancur Dari keabadian Sejati Yang berubah Menjadi tubuh Spiritual Hanya setelah Berjuang selama Lebih dari setahun Siau membunuh Mereka semua Dengan susah payah Lima tahun kemudian Ketika Siau Hendak mengakhiri Perjalanannya Di wilayah Tabar penghuni Ia mengumpulkan Setetes cairan Bergilau Auranya Sangat menakutkan Cukup untuk Disempurnakan Oleh seorang Kultipator Alam Perlepasan diri Setelah Pelajarinya Dengan cermat Siau menemukan Beberapa jejak spiritual Ini adalah Air mata Raja abadi Untuk maluk Dauvana Itu miliki Ancaman yang fatal Hari itu Siau juga mendengar Tangisan yang menyedihkan Ketika ia Mengangkat tangannya Siau melihat Pancaran Seperti komet Merobek langit Melintasi Sembilan surga Sepuluh bumi Siau mengenali Sosok ini Sebagai Abadi yang hancur Siau pun langsung Mengejarnya Kemudian Ia melihat Pisau hukum Meretas Kedalam Abadi yang hancur Itu Membelahnya Menjadi dua Ia jatuh Ke bumi yang besar Jelas Tidak dapat Bertahan Ekspresi di matanya Berangsur-angsur Memudah Jelas Tidak bisa bertahan Lebih lama lagi Bicaralah Apa yang Sebenarnya Terjadi Siau mengambil Tindakan Gelombang Kekuatan luar biasa Melonjak Luar Menstabilkan Tubuh abadi Yang hancur Ingin Mempertahankan Hidupnya Mereka Akan Segera Tiba Seperti Kelihatan sekarang Keabadian Yang hancur Ini Tiba-tiba Meraung Seluruh Tubuhnya Berkerut Semangat Primordialnya Terbakar Berubah Menjadi Hujan Cahaya Siapun Terkejut Dan langsung Mundur Seolah-olah Ada haparan Pasir bintang Yang bergerak Melewatinya Melirit Pisah Hukum Itu Lalu Dengan Cepat Menuju Ke Kejauhan Pisah Hukum Memotong Keabadian Yang hancur Ini Ruh Primordialnya Berubah Menjadi Hujan Cahaya Menyatu Dengan Pedang Suci Itu Lalu Menghilang Mereka Berada Di jalan Kembali Jejak Yang mereka Tinggalkan Dihidupkan Kembali Ino Mahami Situasi Dunia Ini Di Tengah Hujan Cahaya Itu Tangisan Sengsara Terakhir Dari Mahluk Abadi Yang Hancur Itu Terdengar Sio Yang Mendengarnya Langsung Mengerti Ada Beberapa Mahluk Yang Sudah Bisa Mencampuri Urusan Dunia Ini Lalu Sio Bergerak Melalui Kampan Dengan Satu Lompatan Ia Melakukan Perjalanan Puluhan Ribu Sio Inget Tahu Kemana Pisah Hukum Itu Akan Pergi Tak Lama Ia Sampai Di Sebuah Langit Di Atas Di Masa Lalu Benda Ini Tidak Muncul Sebelumnya Gunung Ini Adalah Sesuatu Yang Terbentuk Baru-baru Ini Jelas Jalur Lain Seperti Mahkam Abadi Dan Tambang Kunung Asal Bila Hukum Juga Berubah Menjadi Hujan Caya Memasuki Gunung Hitam Hingga Menghilang Tanpa Jejak Mata Sio Langsung Berkontraksi Ia Akan Ingat Tempat Ini Di Masa Depan Tempat Ini Pasti Akan Menjadi Medan Perang Yang Menakutkan Tempat Dimana Sungai Darah Akan Mengalir Sio Pun Mulai Berpikir Berapa Lama Yang Diputukan Mahluk Mahluk Itu Sebelum Mereka Menginjakan Kaki Ke Dunia Ini Sio Merasakan Tekanan Yang Semakin Besar Namun Waktu Tidak Menunggunya Sekarang Kultifasinya Telah Mencapai 800 Tahun Tapi Sangat Sulit Untuk Mencapai Kabadian Di Masa Depan Bagaimana Ia Bisa Tetap Bertarung Akhirnya Sio Mengakhiri Perjalanannya Di Wilayah Tempat Penghuni Dan Kembali Kalam Bawah Ia Pergi Menemui Penguasa Wilayah Terlarang Berkonsultasi Dengannya Tentang Kapan Hari Itu Akan Tiba Kamu Terlalu Khawatir Kembalinya Mereka Penuh Liku Jadi Akan Memakan Waktu Paling Tahun Lagi Mungkin Lebih Lama Lagi Ketika Sio Mendengar Apa Yang Dikatakan Penguasa Wilayah Terlarang Ia Menjadi Tercengang Itu Sebenarnya Sangat Jauh Ia Benar-benar Masih Punya Waktu Sio Bo Melepaskan Desa Ringan Suatu Hari Ia Benar-benar Harus Melangkah Di Jalan Yang Tidak Bisa Kembali Pada Saat Itu Sio Selamanya Akan Berpisah Dari Semua Orang Yang Terbaik Adalah Jika Ia Tidak Meninggalkan Penyesalan Sekarang Sio Bo Latas Kembali Ke Desa Batu Di Sana Ia Teringat Dengan Mantan Istrinya Yang Dibawa Pergi Oleh Sotuo Kesedihan Yang Mendalam Menyelimuti Hati Sio Ia Sebelumnya Ingin Menghilangkan Ingatan Ini Tapi Sekarang Sepertinya Semuanya Sia-sia Ada Banyak Orang Dan Melupakannya Tidak Bisa Melindungimu Adalah Penyesalan Terbesarku Dalam Hidup Ini Sio Menatap Kedalam Kampan Ia Benar-benar Ingin Mengubur Sementara Ingatannya Itu Karena Jika Ia Terus Memikirkannya Sio Tidak Akan Dapat Memperlakukan Istrinya Yang Sekarang Dengan Baik Sio Selalu Menghabisan Waktunya Untuk Berkultivasi Sio Jarang Kembali Ke Desa Batu Semua Muda Di Bawah Pohon Murbi Api Jadi Ia Tidak Bisa Dengan Tenang Menghadapi Yun Si Ketika Sio Sudah Mendekati Kediamannya Ia Meraih Tangan Yun Si Dan Melatap Setelah Bertahun-tahun Berlalu Pembawaannya Yang Anggun Tidak Pernah Berubah Saat Itu Yun Si Merasa Sedikit Bingung Mengangkat Kepalanya Untuk Melihat Suaminya Untuk Apa Yang Terjadi Tahun-tahun Ini Aku Minta Maaf Atas Si Suaranya Sangat Lembut Tetapi Sangat Serius Kamu Tidak Melakukan Kesalahan Apapun Bangkit Di Zaman Tanpa Kultivasi Tidaklah Mudah Wajar Jika Anda Sangat Serius Dalam Berkultivasi Tidak Perlu Bagi Anda Untuk Meminta Maaf Pada Saya Yun Si Berkata Dengan Lembut Juga Lalu Si Berkata Lagi Sembilan Surga Namun Kamu Selalu Berada Di Alam Yang Lebih Rendah Bahkan Tidak Pernah Berkeliling Untuk Melihatnya Aku Akan Membawamu Melihat Semua Keindahan Dunia Sudah Lama Sejak Terakhir Kali Kamu Kembali Ke Kelan Surgawi Aku Akan Pergi Bersamamu Untuk Melihatnya Ketika Yun Si Mendengarnya Mengatakan Ini Tubuhnya Langsung Bergetar Ia Sangat Ingin Kembali Berkunjung Kesana Pada Akhirnya Yun Si Menganggok Setuju Ia Ingin Kembali Ke Klan Surgawi Si Ziling Dan Istrinya Langsung Tersenyum Ketika Mereka Melihat Yun Si Dan Si Pergi Keduanya Merasa Bersyukur Dan Puas Seolah Salah Satu Keinginan Mereka Sudah Terpenuhi Kepala Klan Tua Si Yun Peng Juga Tertawa Riam Ketika Si Tiba Di Kota Surga Klan Surgawi Sangat Terkuncang Setelah Lebih Dari 800 Tahun Ia Muncul Di Sini Lagi Membuat Klan Ini Panik Dan Terkejut Jika Si Datang Untuk Menyelesaikan Masalah Maka Seluruh Klan Pasti Akan Diberantas Seluruh Klan Surgawi Sangat Ketakunan Lalu Si Berkata Dengan Tenang Saya Tidak Punya Niat Untuk Melakukan Belas Dendam Masalah Masalah Lalu Biarkan Saja Berlalu Seperti Angin Ketika Berapa Ahli Dari Klan Selestial Mendengar Ini Mereka Langsung Bersorak Sarap Tegang Mereka Akhirnya Mengendur Ini Terutama Terjadi Ketika Mereka Melihat Yun Si Dan Memahami Sesuatu Yun Si Merindukan Rumahnya Jadi Aku Membawanya Kembali Untuk Melihatnya Kata Si Lalu Si Langit Tua Itu Masih Ada Disini Usia Tanpa Kontipasi Telah Turun Jadi Si Merasa Akan Sulit Bagi Orang Tua Itu Untuk Terus Hidup Ketika Mereka Mendengar Ini Banyak Orang Diklan Surgawi Mengungkapan Khawatiran Dan Ketidak Perdaya Mereka Mengatakan Kepadanya Bahwa Langit Tua Tidak Punya Banyak Waktu Lagi Si Dan Yun Si Pun Langsung Melihatnya Benar Saja Mereka Melihat Sesepu Itu Berupa Kulit Dan Tulang Saja Matanya Tanpa Ekspresi Aku Seharusnya Sudah Mati Beberapa Ratus Tahun Yang Lalu Tapi Aku Selalu Bertahan Karena Ada Wasiat Yang Tersisa Aku Tidak Bisa Merasa Nyaman Meninggalkan Klan Surgawi Sekarang Setelah Aku Melihatmu Kembali Sudah Melepaskan Dendam Masa Lalu Aku Bisa Meneruskan Perjalananku Langit tua Itu Berkata Sambil Tersenyum Setelahnya Ia Langsung Meninggal Dunia Semua Kelan Surgawi Menangis Siau Hanya Bisa Terdiam Orang Ini Benar Benar Tahu Bagaimana Cara Bertahan Menunggu Sampai Dirinya Datang Dan Baru Kemudian Ia Menarik Napas Terakhirnya Siau Tidak Bisa Segera Pergi Dari Sana Yun Si Ingin Memberikan Penghormatan Terakhir Disini Menghadiri Pemakaman Dari Langit Tua Beberapa Tahun Kemudian Siau Dan Yun Si Tidak Dapat Dipisahkan Mereka Berkeliling Gunung Sungai Dan Danau Menjadi Sahabat Dau Sejati Siau Memberi Yun Si Pertunjuk Dalam Kultivasi Pada Saat Yang Sama Ia Juga Meneliti Kekuatan Kehendak Ingin Membuka Jalan Lain Membuat Pengaturan Untuk Moking Naga Merah Dan Yang Lainnya Waktu Sendiri Terus Berjalan Dengan Lambat Dalam Sekejap Mata Hampir 200 Tahun Telah Berlalu Siau Sudah Berumur 1000 Tahun Kekuatan Magisnya Tidak Terbatas Tidak Ada Yang Bisa Menandinginya Di Domen Dau Fana Pada Saat Yang Sama Ia Menjelajahi Dau Abadi Meskipun Siau Tidak Pernah Mencapai Kabah Dian Ia Mendapatkan Beberapa Pemahaman Mendapatkan Banyak Lawasan Yang Bahkan Sulit Dibayangkan Oleh Orang Luar Pengadilan Kekaisaran Menjadi Semakin Makmur Dengan Berlalunya Waktu Siau Tidak Perlu Memperhatikannya Lagi Namun Akan Ada Kekuatan Tanpa Akhir Yang Berkumpul Dan Menopang Tubuhnya Sama Seperti Itu Siau Bisa Meminjam Kekuatan Kehendak Untuk Menghasilkan Tubuh Makhluk Tertinggi Yang Tidak Berbeda Dengan Tubuh Utamanya Selama Tahun Tahun Ini Tubuh Aslinya Masih Melewati Tubuh Sebagai Benih Tetapi Tubuh Makhluk Tertinggi Yang Terkonsentrasi Dari Kekuatan Kehendak Malah Berjalan Di Jalur Yang Berbeda Itu Mirip Dengan Roh Penjaga Kuno Abadi Menggunakan Ini Siau Dan Yun Si Selalu Bersama Ketika Mereka Bergerak Ke Seluruh Dunia Semua Ahli Akan Datang Untuk Memberikan Penghormatan Yun Si Sendiri Selalu Tenang Dan Damai Selama Periode Ini Ia Tampaknya Telah Kembali Menjadi Wanita Muda Selalu Memiliki Senyum Hangat Di Wajahnya Selama Seribu Tahun Ini Mungkin Naga Merah Semur Bertan Sung Gawi Singa Emas Dan Lainnya Masih Belum Mampu Menjadi Mahluk Tertinggi Mereka Sudah Berkultivasi Selama Seribu Tahun Melewati Batas Tabu 500 Tahun Tapi Orang Orang Itu Masih Belum Berhasil Siau Samar Merasakan Bahwa Bahkan Jika Mereka Berkultivasi Sepanyang Masa Ketika Siau Mencapai Tahun Tahun Terakhirnya Orang Orang Ini Masih Akan Terjebak Tidak Dapat Mereka Tidak Cukup Baik Tetapi Lebih Karena Dunia Telah Memotong Jalan Mereka Tidak Apa-apa Kami Masih Punya Waktu Ini Baru Seribu Tahun Jadi Bagaimana Kami Bisa Berharap Secara Perlebihan Untuk Menjadi Mahluk Tertinggi Di Seluruh Era Yang Hebat Ini Berapa Banyak Yang Bisa Menjadi Mahluk Tertinggi Hanya Dalam Waktu Seribu Tahun Semu Botan Surgawi Berkata Pada Siau Ia Melakukan Yang Terbaik Untuk Menenangkan Dirinya Selama Periode Waktu Ini Siau Selalu Berpikir Dan Sampai Pada Keputusan Tertentu Apakah Kamu Akan Pergi Kamu Harus Maju Dengan Berani Jika Kamu Akan Pergi Kata Yun Si Siau Pun Hanya Bisa Menatap Kosong Ia Memang Akan Pergi Membawa Semu Botan Surgawi Moking Dan Yang Lainnya Ketempat Yang Berbeda Mencoba Mengubah Nasib Kultipasi Mereka Jangan Merasa Bersalah Jangan Khawatirkan Aku Saya Merasa Sangat Puas Selama Tahun Tahun Ini Saya Tahu Bahwa Anda Akan Mencapai Keabadian Suatu Hari Nanti Sementara Saya Hanya Bisa Menemani Anda Untuk Satu Era Di Dunia Fana Ini Hanya Itu Yang Bisa Saya Lakukan Harinya Akan Tiba Ketika Kamu Akan Pergi Dan Aku Juga Akan Menjadi Tua Kata Yunsi Matanya Membawa Kabut Dan Menahan Air Mata Ketika Sio Mendengar Kata Kata Ini Ia Bahkan Terguncang Di Dalam Berasa Sangat Tidak Enak Akankah Hari Itu Benar Benar Datang Sio Pun Langsung Melek Yunsi Dan Diam Berkata Itu Tidak Akan Terjadi Kamu Saya Akan Bantu Anda Mempertahankan Masa Muda Anda Selamanya Yunsi Tersenyum Sambil Meneteskan Air Mata Tetapi Pada Saat Yang Sama Ia Akhirnya Merasa Lega Dan Berkata Saya Tahu Bahwa Hari Ini Akan Datang Tetapi Saya Tidak Memiliki Penyesalan Lagi Kita Telah Melalui Perjalanan Ini Bersama Menangis Bersama Tertawa Bersama Semuanya Akan Terkenang Di Semakin Ia Berbicara Seperti Itu Hati Siau Menjadi Semakin Kosong Ia Dengan Lembut Mencium Dahi Istrinya Yang Berbinar Dan Berkata Jangan Terlalu Banyak Berfikir Ayo Pergi Dan Ikut Denganku Tempat Tempat Yang Harus Ia Kunyui Memang Berbahaya Ia Ingin Meninggalkan Yunsi Disini Membawa Mungkin Naga Merah Dan Yang Lainnya Bersama Tapi Sekarang Siau Berubah Pikiran Memutuskan Untuk Pergi Bersama Istrinya Siau Sangat Langsung Memegangi Pinggang Yunsi Yang Halus Menuju Kepengadilan Kekaisaran Mungkin Kalian Semua Yang Lainnya Kemarilah Siau Mentransmisikan Suara Berbicara Di Aula Besar Semua Patung Dewa Di Aula Besar Pengadilan Kaisaran Yang Didirikan Di Berbagai Negeri Langsung Menyalak Melepaskan Suara Ini Ketika Berkumpul Siau Meriksa Kultivasi Mereka Ia Mengerutkan Kening Dan Berkata Sebagian Besar Dari Anda Berjalan Di Jalur Metode Dunia Saat Ini Namun Sulit Untuk Maju Bahkan Satu Inci Pun Saya Berharap Anda Semua Mencoba Jalan Yang Berbeda Sebagian Besar Dari Orang Orang Ini Memang Memudidayakan Metode Dunia Saat Ini Karena Tingkat Tertinggi Dari Metode Kuno Abadi Membutuhkan Benih Dau Yang Sempurna Dimana Mereka Menemukan Hal Seperti Itu Jika Kalian Semua Diberi Benih Dau Yang Tak Tertandingi Apakah Kalian Semua Akan Maju Siau Bertanya Sizong Sulin Dan Yang Lainnya Semuai Tertegun Mereka Sudah Berjalan Di Jalur Dunia Saat Ini Melewatkan Kesempatan Untuk Bergabung Dengan Benih Dau Mengapa Mereka Masih Mengolah Ini Selain Itu Benih Benih Itu Tidak Ternilai Harganya Sulit Ditemukan Di Seluruh Dunia Awalnya Tidak Banyak Semuanya Kini Sudah Dibawa Pergi Oleh Orang Orang Itu Dimana Mereka Bisa Pergi Mencarinya Kaka Kamu Tidak Perlu Melalui Banyak Masalah Seperti Ini Jenis Harta Abadi Ini Sulit Ditemukan Selama Berabat Kami Sama Sekali Tidak Membutuhkannya Dengan Menempuh Jalur Metode Dunia Saat Ini Cepat Atau Lambat Kami Pasti Akan Berhasil Menerobos Kata Zizong Kalian Semua Tidak Perlu Mempertulikan Hal Itu Saya Hanya Bertanya Jika Saya Menemukan Benih Itu Untuk Kalian Apakah Kalian Semua Berani Berkultivasi Dari Awal Lagi Sio Bertanya Pada Mereka Tentu Saja Berani Mengapa Kita Tidak Berani Benih Benih Itu Terlalu Berharga Dimana Kita Bisa Menemukannya Zulin Pun Langsung Bergumam Sio Langsung Menganggu Ia Ingin Orang Orang Ini Mengolah Metode Kuna Abadi Bersama Dengan Metode Dunia Saat Ini Dengan Membiarkan Keduanya Berbenturan Itu Mungkin Menghasilkan Beberapa Perubahan Besar Memungkinkan Mereka Pada Akhirnya Bisa Menerobos Itu Karena Sebelumnya Sio Mengembangkan Dua Metode Sekaligus Berjalan Di Kedua Jalur Oke Kalian Semua Harus Pergi Membuat Persiapan Kita Akan Segera Berangkat Sio Berkata Pada Semuanya Semua Orang Menjadi Terkejut Apakah Benar-benar Masih Ada Benih Yang Sempurna Di Dunia Ini Bagaimana Ini Bisa Terjadi Kemudian Sio Menyuruh Mereka Mencari Cao Yusang Dan Semua Petang Surgawi Ia Ingin Membawa Mereka Bersamanya Aku Juga Harus Membuat Beberapa Persiapan Sekarang Kata Sio Ia Juga Pergi Menuju Alam Yang Lebih Rendah Selain Itu Sio Berkomunikasi Dengan Tengkorak Kristal Tulang Lengan Emas Dan Bola Mata Yang Berdarah Ini Adalah Tiga Monster Yang Ia Bawa Keluar Dari Makam Barat Selama Bertahun Tahun Ini Mereka Kebanyakan Tetap Diam Dan Tertidur Apakah Kamu Sudah Memikirkan Untuk Bergabung Dengan Kami Tokorak Kristal Itu Bertanya Pada Sio Tidak Kali Ini Aku Hanya Ingin Meminjam Lengan Emas Itu Kata Sio Pada Akhirnya Mereka Mengobrol Secara Rahasia Mencapai Kesepakatan Kini Tulang Lengan Emas Itu Menyatu Dengan Tangan Kiri Sio Mungkin Dan Yang Lainnya Sangat Terkejut Pada Saat Yang Sama Juga Sangat Khawatir Mereka Tahu Bahwa Sio Selalu Menentang Ini Tidak Mau Bergabung Dengan Ketiga Monster Itu Tapi Hari Ini Ia Benar-benar Melakukannya Orang Bisa Melihat Betapa Berbahayanya Tempat Yang Akan Mereka Tuju Kali Ini Lantas Mereka Kembali Ke Alam Lebih Tinggi Memasuki Sembilan Surga Sio Bawa Mereka Ke Institusi Dewa Surgawi Meminjam Formasi Transportasi Yang Paling Besar Lalu Dengan Suara Hong Kecemerlangan Menerangi Langit Malam Semuanya Menghilang Dari Tempat Ini Mereka Bergerak Melalui Ruang Waktu Melewati Lautan Berbintang Yang Tak Terhitung Jumlahnya Memasuki Tanah Yang Suram Saat Kapal Perang Yang Membawa Mereka Muncul Kecepatannya Tidak Berkurang Tetap Melaju Kedepan Dengan Kekuatan Ekstrip Tiba-tiba Ada Warna Hijau Yang Muncul Di Hadapan Mereka Itu Adalah Sepatang Rumput Sangat Besar Daunnya Bergerak Menyapu Beberapa Bintang Besar Di Langit Dan Kemudian Langsung Melahap Itu Adalah Rumput Pemakan Bintang Yang Legendaris Semur Bertanung Surgawi Menghirup Udara Dingin Hal Semacam Ini Meskipun Tidak Memiliki Kemauan Tingkat Tinggi Yang Jelas Kekuatannya Sangat Menakutkan Hati-hati Kita Sudah Mendekati Tujuan Tempat Ini Sangat Aneh Tetapi Memiliki Beberapa Benih Terbaik Jika Kita Berhasil Merebutnya Jalur Kultifasi Kalian Akan Menjadi Sangat Mempesona Tempat Ini Disebut Sebagai Makam Dunia Menurut Legenda Ada Banyak Reruntuhan Dunia Besar Kuno Yang Beristirahat Disini Benidau Yang Sempurna Hanya Dapat Ditemukan Disini Sio Berkata Pada Semua Orang Muging Dan Yang Lainnya Akhirnya Mengerti Mengapa Tempat Ini Disebut Sebagai Makam Dunia Itu Karena Satu-satunya Yang Dapat Mereka Lihat Hanyalah Sisa-sisa Bintang Pecahan Benua Besar Yang Hancur Seolah Ini Ini Adalah Reruntuhan Alam Semesta Dan Diduga Tiba-tiba Rumput Makan Bintang Itu Bergerak Beberapa Daun Menyapu Kapal Penang Sio Seperti Naga Hijau Raksasa Sio Sendiri Berdiri Di Depan Kapal Dengan Titik Cahaya Di Jarinya Bancaran Lembut Langsung Mekar Seluruh Batang Rumput Itu Tampak Seperti Terbakar Banyak Bintang Besar Yang Hancur Di Sekitarnya Terguncang Dan Kemudian Meledak Bancaran Warna Warni Dilepaskan Dari Ujung Jari Sio Tanpa Henti Mengunci Batang Rumput Ini Lalu Dengan Suaraci Rumput Itu Dikirim Terbang Ke Kedalaman Kosmos Yang Gelap Cahaya Seng Yang Melihatnya Langsung Tertegun Ketika Mereka Kembali Saat Itu Mereka Harus Menghindari Rumput Pemakan Bintang Ini Tapi Sekarang Mereka Setelah Mereka Datang Hari Ini Mereka Hanya Akan Menerobos Masuk Setelah Lama Mereka Masuki Kedalaman Makam Dunia Melewati Alam Kuno Satu Per Satu Segera Setelah Itu Mereka Melihat Makhluk Yang Berbentuk Seperti Hiena Itu Miliki Tanduk Naga Di Kepalanya Dan Sepasang Sayap Burung Merah Terang Di Pungunya Itu Melayang Di Depan Mereka Jauh Lebih Masif Daripada Bintang Ini Adalah Mayat Semua Energi Esensinya Mengering Jutaan Tahun Yang Lalu Setelah Mereka Melambat Kapal Perang Tidak Lagi Melewati Dunia Melainkan Bergerak Melalui Hamparan Kosmos Yang Gelap Xiao Ingat Bahwa Ada Keberuntungan Alami Disini Ketemu Itu Sudah Datang Xiao Berkata Dengan Pelan Di Kejauhan Sebuah Kapal Konu Yang Diwarnai Darah Perlahan Datang Dari Kedalaman Alama Semesta Itu Adalah Roh Hantu Juga Bisa Disebut Sebagai Kapal Roh Perang Ada Banyak Makhluk Aneh Di Atasnya Berubah Dari Indra Spiritual Orang Mati Sejenis Benih Jiwa Bawaan Itu Bisa Disempurnakan Menjadi Obat Digunakan Untuk Melihara Semangat Primordial Dalam Teriakan Ganas Terdengar Memecah Kesunyian Bluktuasi Spiritual Menjadi Lebih Intens Seekor Buang Perak Raksasa Bergas Keluar Dan Menyerang Karasio Makhluk Tertinggi Sebenarnya Ada Roh Perang Tingkat Makhluk Tertinggi Disini Orang Orang Ini Tercengang Sio Sendiri Tetap Tidak Kenal Takut Ia Mengambil Langkah Keluar Dan Menghadapi Peruang Perak Raksasa Tiba Tiba Angin Besar Meraung Di kapal Perang Itu Ada Peng Emas Raksasa Yang Menukik Ia Melebarkan Sayapnya Dan Langsung Menyerang Sio Juga Semua Orang Merasa Ngeri Ini Adalah Kapal Hantu Namun Ada Dua Makhluk Level Tertinggi Yang Bersembunyi Disana Lantas Sio Mengangkat Tangannya Kepala Beruang Perak Raksasa Itu Dilepas Peng Emas Juga Terbelah Menjadi Dua Dan Akhirnya Mati Pada Saat Itu Kedua Makhluk Ini Berubah Menjadi Hujan Cahaya Ada Beberapa Esensi Yang Tersebar Seperti Pelangi Memupuk Semangat Primordial Setiap Orang Sio Pun Memperoleh Sedikit Menemukan Bahwa Efeknya Tidak Terlalu Bagus Untuknya Itu Karena Semangat Primordial Telah Mencapai Puncak Tidak Mungkin Untuk Maju Lebih Jauh Tapi Sio Tidak Menyanyakan Ini Ia Malah Memberikannya Kepada Orang Orang Di Belakang Benar Benar Mengejutkan Roh Primordial Benar Menjadi Sedikit Lebih Kuat Mereka Merasakan Perasaan Yang Tak Terbayangkan Jika Ini Terus Berlanjut Kita Mungkin Bisa Mencapai Dau Menerobos Ke Alam Makhluk Tertinggi Segera Setelah Itu Mereka Semua Menyerbu Kapal Perang Yang Ada Di Hadap Bahkan Roh Petir Kaisar Kupu Dan Batu Penyerang Ilahi Juga Menyerang Kapal Hantu Itu Inilah Pertempuran Yang Hebat Banyak Makhluk Muncul Dari Kapal Kuno Itu Ada Burung Dewa Berkepala Sembilan Singa Emas Putih Anjeng Dewa Dunia Bawah Dan Lainya Di Bawah Peserangan Orang Orang Ini Kapal Hantu Itu Akhirnya Runtuh Semua Sayangnya Meski Perwah Primordial Mereka Bersinar Mereka Masih Tidak Bisa Naik Ketingkat Makhluk Tertinggi Setelah Melewati Alam Kuno Yang Hancur Satu Persatu Kini Rombongan Xiao Memasuki Benua Lima Elemen Tempat Ini Memiliki Formasi Pembalikan Lima Elemen Yang Luar Biasa Menyembunyikan Benih Surgawi Namun Sangat Sulit Untuk Mendapatkannya Xiao Tidak Mempertimbangkan Tempat Ini Dan Malah Terus Maju Ada Tempat Yang Memiliki Pohon Berharga Yang Misterius Yang Juga Merupakan Benih Yang Sempurna Saat Itu Xiao Melihatnya Dengan Matanya Sendiri Namun Ada Makhluk Yang Menjaganya Jadi Ia Tidak Bisa Membawanya Pergi Saat Itu Tak Lama Mereka Akhirnya Tiba Ini Adalah Tanah Yang Menakjubkan Tidak Persis Sama Dengan Tanah Kuno Yang Hancur Lainnya Ada Banyak Tanaman Disini Bunga Buah Semua Hukum Dao Mereka Semua Bisa Dianggap Sebagai Benih Dao Si Hau Yang Memiliki Satu Target Sekarang Tepatnya Adalah Pohon Semua Dao Tempat Ini Benar-benar Luar Biasa Bahkan Jika Kita Tidak Dapat Benih Dao Yang Sepurna Dan Hanya Berkultivasi Disini Manfaatnya Pasti Akan Mencengangkan Naga Merah Itu Berkata Sambil Mengenai Napasnya Ini Adalah Tanah Budidaya Yang Ideal Sayangnya Mereka Tidak Bisa Berhenti Disana Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Tempat Ini Penuh Dengan Hal-hal Yang Tidak Diketahui Semua Jenis Perubahan Yang Tidak Dapat Diprediksi Jika Mereka Berkultivasi Disini Selama Beberapa Dekade Mereka Mungkin Akan Menimbulkan Masalah Besar Kamu Sudah Menjadi Tak Tertandingi Di Domen Mortal Dau Jangan Bilang Masih Akan Ada Masalah Jika Kita Tetap Disini Semua Bertanung Surgawi Bertanya Pada Sio Lantas Sambil Mengelan Apa Sio Berkata Ada Orang Kono Yang Kemungkinan Besar Benar-benar Abadi Disini Di Masa Lalu Alasan Mengapa Kelompok Sio Mundur Justru Karena Ada Makhluk Menakutkan Yang Menjaganya Saat Kemudian Mereka Bergerak Ke Barat Dan Melihat Sebuah Pulau Terapung Di Sekitarnya Ada Kilat Yang Menyambar Dan Guntur Menggelegar Retakan Besar Yang Kosong Memanjang Terus Tercalin Sio Pun Mengambilindakan Mengendarai Kapal Perang Langsung Menuju Ke Pulau Terapung Energi Jin Yang Besar Meliputi Udara Esensi Api Yang Besar Juga Melonjak Jin Dan Yang Bergolak Hukum Milahi Meletus Di Sana Tentu Saja Ada Juga Guntur Yang Bergemuruh Membawa Aura Kehancuran Di Tengah Pulau Itu Ada Sebatang Pohon Berhibernasi Seperti Naga Cabang Cabang Pohon Itu Padat Memiliki Tepat 10.000 Buah Di Sekidarnya Petir Berkelap Kelip Ada Kolam Petir Yang Naik Dan Surgawi Berkata Ada Orang Lain Disini Ia Melihat Orang Lain Di Kejauhan Berdiri Di Atas Kapal Besar Menatap Pohon Semua Dau Orang Orang Itu Dengan Jelas Juga Melihat Kelompok Siau Mereka Semua Terkejut Itu Tidak Lain Adalah Orang Orang Dari Domain Abadi Kapal Perang Umas Mereka Melepaskan Untayan Energi Abadi Itu Berhenti Di Tengah Pulau Tidak Jauh Dari Pohon Semua Dau Hanya Kolam Petir Yang Memisahkan Mereka Ada Pria Dan Wanita Di Kapal Itu Beberapa Di Antara Mereka Masih Sangat Muda Orang Orang Ini Sama Sekali Daksudah Dikelilingi Oleh Energi Abadi Siapa Kalian Semua Di Kapal Itu Seorang Pria Parubaya Melihat Ke Atas Aku Adalah Si Batian Batu Mengumumkan Namanya Sendiri Seperti Ini Di Sisi Lain Sekelompok Orang Mengungkapkan Ekspresi Aneh Nama Macam Apa Ini Itu Sangat Norak Dan Janggal Ini Agak Lucu Pria Parubaya Menatap Batu Dewa Sambil Tersenyum Tipis Mata Siau Sendiri Sekarang Seperti Kilat Ia Menyapu Orang Orang Ini Ia Tidak Melihat Siapapun Yang Akram Apakah Ini Perjalanan Untuk Meredam Makhluk Domain Abadi Pada Saat Itu Kedua Belah Pihak Saling Memandang Menilai Satu Sama Lain Siau Sendiri Mengungkapkan Ekspresi Aneh Ada Makhluk Tertinggi Di Sisi Lain Apalagi Bukan Hanya Satu Sebenarnya Ada Dua Kekuatan Anak 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 Muda Itu Berkisah Dari Alam Dewa Surgawi Hingga Alam Perlepasan Diri Mereka Datang Untuk Pohon Semua Dau Apakah Itu Akan Diberikan Kepada Seseorang Di Antara Mereka Apakah Kalian Semua Adalah Makhluk Dari Sembilan Langit Sepuluh Bumi Pria Perubaya Di Sisi Lain Bertanya Ia Salah Satu Dari Dua Makhluk Tertinggi Itu Benar Apakah Kalian Dari Domain Abadi Mungkin Angkat Bicara Benar Sekali Kami Adalah Orang Orang Yang Diperintah Oleh Raja Abadi Aoceng Kata Pria Perubaya Ini Meskipun Sio berdiri Di Puncak Absolut Ia Masih Terkejut Ini Bukan Pertama Kalinya Ia Mendengar Nama Raja Abadi Aoceng Raja Abadi Aoceng Adalah Salah Satu Raja Abadi Paling Kuno Ia Juga Salah Satu Ahli Yang Paling Kuat Di Domain Abadi Seseorang Yang Mengabaikan Sungai Panjang Waktu Di Masa Lalu Sosok Yang Mengirim Pasukan Ke Alam Dau Void Adalah Keturunan Langsung Dari Raja Abadi Aoceng Ini Kalian Semua Bisa Pergi Sekarang Pohon Semua Dau Itu Adalah Benih Dau Yang Dibutuhkan Oleh Atau Pria Parubaya Itu Di Antara Pria Dan Wanita Itu Ada Seorang Wanita Dengan Alis Yang Melengkung Ia Saat Ini Menilai Mokeng Dan Yang Lainya Membawa Kepercayaan Diri Lalu Wanita Ini Tiba-tiba Bicara Dan Berkata Karena Kalian Semua Adalah Orang Dari Sembilan Langit Sepuluh Bumi Pernahkah Kalian Mendengar Tentang Huang Mokeng Dan Yang Lainya Langsung Panah Siapa Orang Ini Ia Sebenarnya Sedang Mencari Huang Si Puan Memandang Ke Arahnya Wanita Ini Sangat Cantik Tapi Yang Membawa Sedikit Kesombongan Saya Pernah Mendengar Tentang Dia Sebelumnya Mengapa Kamu Mencari Huang Si Hau Bertanya Seseorang Ingin Saya Mengirim Pesan Ke Huang Sebagai Gantinya Inilah Mengapa Saya Datang Ke Dunia Ini Dengan Keturunan Raja Abadi Aoceng Ini Wanita Berbaju Kuning Itu Berbicara Dengan Suara Tajam Dan Jernih Aku Adalah Huang Sekarang Kamu Bisa Berbicara Kata Si Hau Keributan Segera Meletus Di Sisi Lain Jelas Ada Orang Yang Mendengar Namanya Sebelumnya Bahkan Dua Makhluk Agung Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Sementara Itu Wanita Berbaju Kuning Ini Lebih Kaget Lagi Pada Akhirnya Ia Berjalan Menuju Sihau Ia Berkata Pelat Mari Kita Bicara Di Samping Sihau Tetap Tanpa Ekspresi Dan Mengikutinya Di Belakang Tuan Ku Adalah King Juga Dipanggil Sebagai Yuchen Saya Adalah Muridnya Yang Bernama Luolin Wanita Berbaju Kuning Itu Langsung Menyebutkan Asal Usulnya Ekspresi Sihau Sekarang Sudah Berubah Tidak Pernah Berharap Wanita Ini Menjadi Murid Dari King Sudah Bertahun Tahun Tuanku Ingin Aku Bawa Pesan Menggantikannya Bertanya Tentang Seorang Teman Lama Tuanku Ingin Mengikuti Keturunan Langsung Raja Abadi Aoceng Menjadi Teman Dao Dengan Yang Agung Muda Itu Kata Luolin Apakah Ini Pesan Yang King Ingin Katakan Padaku Sihau Menatapnya Kemudian Dia Berbalik Untuk Pergi Dan Tidak Lagi Memperhatikan Luolin Apa Maksudnya Ini Mungkinkah Anda Tidak Ingin Mengatakan Apa-apa Lagi Tidak Kamu Pikir Kamu Harus Memberi Tuanku Berapa Hadiah Luolin Tidak Puas Berteriak Dari Belakang Sihau Sihau Lantas Berbalik Dengan Dingin Menatapnya Dan Berkata Tidak Peduli Seberapa Kejamnya King Ia Tidak Akan Membiarkanmu Menyampaikan Pesan Seperti Ini Menipu Tuanmu Dan Meremehkan Leluhurmu Seperti Ini Apakah Kamu Tidak Takut Aku Akan Membunuhmu Disini Andalah Yang Menipu Dan Meremehkan Guru Saya Kamu Benar-benar Tidak Masuk Jika Kamu Masih Menghargai Teman-temanmu Kamu Harus Memberkati Tuhanku Kata Lulin Wajah Sihau Langsung Tenggelam Gumpalan Aura Makhluk Tertinggi Segera Beredar Bahkan Langit Dan Bumi Ini Bergetar Wajah Wanita Itu Langsung Memucat Sekujur Tubuhnya Gemetar Tekanan Ini Sulit Diterimanya Ia Pun Segera Jatuh Lemah Ketanah Lulin Terkejut Dan Awatir Di Alam Ini Ia Benar-benar Diperlakukan Seperti Ini Aku Sangat Dekat Dengan Tuhanmu Di Depanku Kamu Masih Berlagak Penuh Kesombongan Bahkan Ingin Menipuku Jika Bukan Karena Memberikan Wajah Pada Tuhanmu Aku Sudah Membunuhmu Dengan Satu Serangan Sihau Berkata Dengan Dingin Tuhanku Benar-benar Pasangan Yang Sempurna Dengan Keturunan Raja Abadi Aoceng Apakah Kamu Tidak Ingin Hal Itu Terjadi Gelulin Mengatukan Gijinya Menguatkan Dirinya Untuk Mengatakan Hal Ini Selain Itu Ia Langsung Menambahkan Jika Saya Menjadi Anda Saya Akan Membantu Orang Lain Mencapai Kebahagiaan Dau Teman Menindas Mereka Yang Lebih Lemah Darimu Itu Tidak Terlalu Bagus Di Sisi Lain Mahaluk Tertinggi Parubaya Itu Mulai Untuk Menghormati Hubunganku Dengan Tuan Aku Tidak Akan Terlalu Banyak Bertengkar Dengan Sio Berbalik Tidak Lagi Memperhatikan Lolin Menahan Aura Mahluk Tertingginya Tuan Ada Apa Apa Yang Dikatakan Oleh Wanita Kuning Itu Naga Merah Yegu Ini Bertanya Itu Karena Mereka Berdua Berkomunikasi Dengan Intra Spiritual Yang Lain Tidak Bisa Mendengarnya Ia Adalah Murid Teman Lama Sio Pun Menggelengkan Kepalanya Huang Kamu Sudah Terlalu Jauh Lolin Kini Berdiri Ia Menjadi Sangat Kesal Ia Berasal Dari Domain Abadi Bahkan Jika Kultivasinya Tidak Sebanding Dan Huang Ditekan Ketitik Dimana Ia Gemetaran Masih Membuatnya Merasa Terhina Karena Kamu Benar Murid Teman Lama Tuan Ku Kenapa Kamu Tidak Menghormati Tuan Naga Merah Ini Langsung Berteriak Ke Arah Lolin Kamu Ternyata Adalah Murid Huang Lolin Terkejut Melihat Naga Merah Gego Kamu Ternyata Masih Berani Bertindak Tidak Hormat Langsung Memanggil Nama Tuan Apakah Menurutmu Hanya Karena Kamu Berasal Dari Domain Abadi Kamu Bisa Mondar Mandir Dengan Arogan Naga Merah Itu Marah Kami Memang Lebih kuat Dari Duniamu Kata Lolin Membawa Sedikit Rasa Kesombongan Tuan Ku Tidak Menurunkan Dirinya Ke Level Mu Jadi Aku Akan Memberimu Pelajaran Sebagai Penggantinya Naga 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 Merah Gegu Berkata Dengan Dingin Kamu Pikir Aku Takut Padamu Kamu Adalah Murid Huang Jadi Aku Akan Melawan Hal Ini Lolin Tertawa Dengan Dingin Langsung Mengambil Inisiatif Untuk Menyerang Gegu Seketika Cahilahi Meletus Pola Dao Besar Muncul Dengan Padat Ia Bergas Seperti Kilatan Petir Bertempur Hebat Melawan Naga Merah Lolin Memang Sangat Kuat Tapi Sayangnya Ia Menghadapi Naga Merah Setelah Bertukar Lusin Gerakan Serangan Sayap Phoenix Menghantamnya Sampai Lolin Batuk Darah Dan Terbang Keluar Lolin Pun Terkejut Dan Sulit Menerima Ini Awalnya Aku Berpikir Bahwa Kamu Sedihnya Bisa Menerima Pukulanku Kamu Ternyata Melebih Lebihkan Kemampuan Naga Merah Gegu Berkata Dengan Dingin Batu Dewa Sizong Dan Yang Lainnya Bahkan Tertawa Terbak Bang Segera Setelah Itu Berapa Orang Dari Domain Abadi Menantang Kelompok Siau Untuk Bertukar Petunjuk Namun Dari Setiap Pertempuran Pihak Domain Abadi Selalu Menderita Kekalahan Orang Orang Ini Sedikit Terpana Mengapa Mereka Bisa Dengan Mudah Dikalahkan Mereka Adalah Keturunan Dari Raja Abadi Namun Mereka Dihina Tidak Dianggap Penting Oleh Pihak Lain Di Mata Mereka Ini Hanyalah Pasukan Yang Jelek Dari Batu Menjadi Gupu Gupu Lalu Singa Bahkan Semut Kombinasi Macam Apa Ini Namun Domain Abadi Benar Berhasil Ditekan Tiba Tiba Makhluk Tertinggi Domain Abadi Berjalan Dan Berkata Dau Teman Bagaimana Kalau Kita Berdua Bertukar Petunjuk Sio Pun Langsung Menerima Tantangannya Seketika Makhluk Tertinggi Parubaya Itu Mengambil Tindakan Ia Memadatkan Jejak Magis Dan Menabrak Sio Namun Sio Tidak Menghindarinya Ia Mengelurkan Tangan Besar Begitu Saja Menekan Kedepan Menutupi Makhluk Tertinggi Parubaya Ini Saat Itu Proyeksi Magis Pria Parubaya Itu Menuhi Langit Dan Bumi Tubuhnya Akan Setinggi Langit Menyerang Sio Dengan Ganas Tapi Nyatanya Tetua Ini Terjebak Dalam Kesulitan Tubuhnya Kini Terhenti Tangan Besar Di Langit Turun Memaksa Proyeksi Magis Menyusut Hancur Ke Tanah Begitu Saja Ia Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Bahkan Jejak Yang Ia Tampilkan Menjadi Redup Kehilangan Kekuatan Tertingginya Semua Orang Langsung Terdiam Menyaksikan Adegan Ini Dengan Kaget Sia Menggunakan Tangan Yang Besar Namun Tetua Itu Mampu Dikalahkan Segera Setelah Itu Makhluk Terdini Kedua Tiba Tiba Mengambil Tindakan Juga Ia Menggunakan Teknik Berharga Paling Kuat Untuk Menyerang Namun Gerakan Sia Sederhana Ia Langsung Mengulurkan Tangan Besar Lainnya Dengan Suara Hong Seperti Dejavu Orang Ini Ditekan Sekali Lagi Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Semua Orang Mulai Merasa Ngeri Ini Hanyalah Satu Orang Namun Ia Dengan Mudah Menaklukkan Dua Makhluk Tertinggi Tapi Yang Tidak Terduga Adalah Sia Menarik Tangannya Lagi Membiarkan Kedua Makhluk Tertinggi Itu Pergi Dua Makhluk Tertinggi Keluarga Aoceng Ini Memiliki Emosi Terlepas Dari Keabadian Sejati Setelah Bertahun Tahun Siapa Di domain Fana Yang Bisa Menaklukkan Mereka Seperti Ini Terima Kasih Banyak Kepada Teman Dao Karena Sudah Bersikap Lunak Mereka Berdua Langsung Mengatukkan Tangannya Ke Arasio Baru Saja Itu Benar Benar Sangat Berbahaya Jika Anak Muda Itu Mengerahkan Lebih Banyak Kekuatan Mereka Pasti Akan Langsung Hancur Dalam Perebutan Benar Dao Berikutnya Aku Tidak Akan Menunjukkan Belas Kasian Kata Siaw Ekspresi Kedua Makhluk Tertinggi Ini Langsung Berubah Mereka Datang Justru Untuk Pohon Semua Dao Jadi Bagaimana Mungkin Mereka Memberikannya Pada Siaw Kalau Tidak Bagaimana Mereka Akan Menjelaskannya Pada Raja Abadi Aoceng Dao Teman Ini Adalah Benar Dao Yang Dibesarkan Oleh Raja Abadi Aoceng Kelan Saya Sudah Lama Diatur Kata Salah Satu Makhluk Tertinggi Pohon Semua Dao Siapa Yang Bisa Membesarkannya Itu Akan Disita Berdasarkan Kemampuan Ekspresi Siaw Kini Mulai Dingin Kedua Belah Pihak Saling Berhadapan Suasana Langsung Menjadi Tegang Ayo Kita Pergi Dan Tanyakan Pada Senior Itu Siapa Sebenarnya Yang Menanam Pohon Semua Dao Ini Siaw Berbicara Lagi Di Tengah Pulau Terapung Sebuah Pohon Berharga Bersinar Berkelok Kelok Seperti Naga Sejati Kulitnya Yang Tua Retak 10.000 Buah Ada Di Dahannya Sementara Itu Ada Sosok Yang Duduk Di Bawah Pohon Rambut Acak Acakan Tubuh Ditutupi Rantai Berkaran Seharusnya Semacam Emas Abadi Itu Menembus Tulang Belikatnya Dan Menguncinya Di Sana Tubuh Orang Aneh Ini Layu Dan Kering Matanya Terpejam Tidak Bergerak Sama Sekali Seolah Olah Ia Sudah Meninggal Namun Sios Tahu Dengan Sangat Bahwa Orang Itu Masih Hidup Itu Karena Ketika Ia Inge Merebut Pohon Semua Dao Seribu Tahun Yang Lalu Orang Ini Hidup Kembali Mengatakan Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Sudah Ada Pemiliknya Senior Tolong Bangun Kami Adalah Keturunan Raja Abadi Aoceng Kami Datang Kesini Justru Untuk Menidau Yang Mengejutkan Dunia Ini Mahluk Tertinggi Parubaya Itu Berbicara Benar Saja Sosok Itu Benar Membuka Matanya Dan Berkata Sepertinya Garis Keturunan Lainnya Sudah Gagal Jika Tidak Pohon Semua Dao Ini Akan Menjadi Milik Garis Keturunan Aoceng Lantas Setua Domain Abadi Berkata Lagi Raja Abadi Aoceng Tidak Tertandingi Di Bawah Langit Dari Dulu Hingga Sekarang Tidak Banyak Yang Bisa Melawannya Lalu Sambil Mengelang Napasnya Sosok Misterius Berkata Namun Ini Memang Bukan Milik Aoceng Tapi Raja Abadi Lainnya Yang Awalnya Ditinggalkan Untuk Keturunannya Sepertinya Garis Keturunan Itu Kemungkinan Besar Telah Dipotong Penatuan Misterius Itu pun Tiba-tiba Mengangkat Kepalanya Semua Rantai Berkarat Di Tubuhnya Berdesir Dengan Suara Berisik Ia Menatap Sio Dan Berkata Aku Tidak Pernah Menyangka Meskipun Di Usia Yang Begitu Muda Kamu Sudah Menjadi Yang Tak Tertandingi Di Dau Fana Saya Telah Melihat Anda Sebelumnya Ini Bisa Dianggap Menjadi Jenis Takdir Pauan Ini Adalah Milikmu Sekarang Ketika Ia Berbicara Sampai Disini Rantai Besi Di Tubuhnya Mengeluarkan Suara Kaca Dan Putus Kemudian Semacam Transformasi Terjadi Tetua Itu Berdiri Sementara Pauan Semua Dau Itu Tumbang Terbang Menuju Sio Ini Membuat Semua Bahkan Tidak Bergumul Dengan Keteruran Auceng Namun Pauan Semua Dau Diberikan Padanya Saya Sudah Menepati Janji Saya Menjaga Pauan Ini Sampai Dewasa Sudah Waktunya Untuk Saya Kembali Pada Saat Ini Seluruh Tubuh Eksentrik Yang Acak Acakan Itu Menjadi Kaku Duduk Lagi Dan Mulai Membatu Pada Akhirnya Ia Berubah Menjadi Batung Batu Vitalitasnya Akan Benar-benar Mengerik Aku Memberimu Pohon Semua Dau Kubur Aku Untuk Mengembalikan Karma Kepala Patung Batu Itu Bersinar Sangat Lemah Dan Mengatakan Hal Seperti Ini Seketika Siom Terkejut Aku Seharusnya Meninggalkan Dunia Ini Sejak Lama Dengan Paksa Bertahan Sampai Hari Ini Tubuhku Dan Dauku Ditakdirkan Untuk Menghilang Saya Hanya Berharap Setelah Generasi Tanpa Akhir Inti Batu Yang Telah Saya Ubah Dapat Memperoleh Kecerdasan Dan Memperoleh Kehidupannya Sekali Lagi Hanya Saja Pada Saat Itu Inti Batu Tidak Lagi Menjadi Diriku Dan Dapat Dianggap Sebagai Makhluk Yang Dipelihara Secara Alami Oleh Dunia Saya Hanya Berharap Tau Benar-benar Ada Reinkarnasi Bahwa Ia Dapat Mengingat Hal-hal Lima Selalu Sosok Itu Berkata Seperti Ini Sio Yang Mendengarnya Hanya Terdiam Jika Ada Pilihan Orang Ini Pasti Tidak Akan Seperti Ini Menaruh Harapannya Pada Reinkarnasi Di Masa Depan Manusia Yang Benar-benar Terpelihara Dari Inti Batu Bahkan Jika Kita Tidak Mengatakan Bahwa Itu Tidak Mungkin Ada Contoh Terbatas Dalam Setiap Jumlah Waktu Yang Ditentukan Itu Secara Lame Membatu Dari Sosok Besar Dari Zaman Kuno Mendapatkan Kesadaran Setelah Waktu Yang Tadah Habis Menghabis Menghasilkan Ruh Primordial Baru Dan Mengembangkan Kehidupan Setelah Mengatakan Ini Kekuatan Hidup Patung Batu Itu Benar-benar Terputus Ruang Diantara Alis Tidak Lagi Bersinar Saat Ini Sosok Tangguh Dari Satu Adalah Sosok Yang Abadi Setelah Menjaga Pohon Semua Dau Selama Bertahun Tahun Terpahanti Barulah Tubuhnya Berubah Menjadi Patung Sedingin Es Sepohon Semua Dau Itu Bersinar Melayang Tepat Di Depan Siau Daunnya Sederhana Dan Tanpa Hiasan Melepaskan Energi Kekacauan Utama Jenis Pohon Ini Tidak Ternilai Harganya Lalu Dengan Suara Suang Seluruh Pohon Menyusut Menjadi Setinggi Satu Kaki Namun Tampilannya Malah Menjadi Lebih Sederhana Aura Sepuluh Ribu Hukum Dau Mengalir Seperti Air Terjun Dau Teman Ini Adalah Benih Dau Yang Ditinggalkan Raja Abadi Auceng Kelan Saya Untuk Keturunannya Di Kejauhan Maluk Tertinggi Parubaya Kembali Mengingatkan Siau 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 Tidak Memperhatikannya Ia Membungkuk Kepada Orang Batu Ini Dan Kemudian Mengangkatnya Untuk Memilih Tempat Untuk Menguburkannya Siau Harus Memenuhi Janjinya Untuk Mengembalikan Karmanya Kemudian Dengan Suara Peng Siau Meraih Pohon Semua Dau Setinggi Kaki Merasakan Kuatan Dau Yang Sangat Besar Memasukkannya Kedalam Tubuhnya Dan Diam Diam Mulai Merasakannya Dau Teman Apakah Kamu Akan Melawan Kami Secara Paksa Karena Ini Makhluk Tertinggi Lainnya Mulai Berbicara Dan Mendesak Kedepan Siau Mulai Berbalik Melihat Kedua Makhluk Agong Itu Dan Berkata Senior Itu Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Pohon Semua Dau Bukan Milik Keraja Abadi Aoceng Itu Tidak Miliki Karma Dengan Klanmu Sekarang Ini Telah Diberikan Padaku Siapa Yang Berani Melawanku Karena Ini Siau Melotot Melepaskan Niat Membunuh Sisi Lain Segera Mengigil Dua Makhluk Tertinggi Dengan Tergesa-gesa Menunjukkan Kekuatannya Melepaskan Panjaran Ilahi Untuk Melindungi Anak-anak Mereka Mereka Merasakan Sedikit Tidak Berdaya Jika Mereka Mengambil Tindakan Sekarang Semuanya Tidak Akan Cukup Untuk Mengalahkan Anak Muda Ini Memang Layak Menjadi Huang Seseorang Yang Sebelumnya Membunuh Klan Kaisar Pihak Lain Yang Dikenal Tak Tertandingi Di Giterasinya Seperti Yang Diharapkan Bahkan Di Domain Abadi Ada Tempat Yang Diakui Untuk Anda Dau Teman Apakah Kamu Bersedia Melepaskan Pondau Itu Kami Bersedia Membayar Harga Untuk Menukarnya Mereka Berdua Kini Mulai Membawa Nada Negosiasi Tapi Sayangnya Siau Dengan Tegas Menolaknya Lantas Dulin Berani Berkata Kamu Sudah Menjadi Mahluk Tertinggi Kenapa Kamu Masih Tidak Mau Melepaskannya Bahkan Jika Anda Menggabungkannya Efeknya Tidak Akan Sebesar Itu Lagi Mengapa Kamu Masih Begitu Keras Kepala Aukun Perlu Bergabung Dengannya Di Masa Depan Jika Ia Memiliki Prestasi Aukun Pasti Tidak Akan Melupakan Kebaikan Lulin Menunjuk Seorang Anak Muda Di Samping Tepatnya Yang Dilindungi Oleh Semua Orang Namanya Adalah Aukun Juga Merupakan Titik Fokus Dari Perjalanan Ini Meskipun Ia Hanya Berada Di Alam Dewa Surgawi Aukun Memiliki Bakat Membengkokkan Surga Ia Dikenal Sebagai Anak Kilin Dari Keluarga Aoceng Saya Juga Punya Murid Mereka Lebih Membutuhkannya Sio Menjawab Dengan Acu Tacu Pertanyaan Dari Lulin Hwang Kamu Benar-benar Tidak Mengerti Bagaimana Menjadi Fleksibel Aukun Pasti Akan Menjadi Raja Habadi Di Masa Depan Jika Ia Berhasil Begitu Ia Memikirkan Masa Lalu Akankah Ia Melupakan Apa Yang Kamu Lakukan Aukun Pasti Akan Melindungimu Di Masa Depan Kata Lulin Sio Pun Dengan Dengan Menyapu Pandangannya Kehampaan Bergemuruh Dengan Kebisingan Bahkan Bintang Bintang Mulai Bergetar Ringan Dan Akan Jatuh Sio Membutuhkan Pelindungan Generasi Muda Di Masa Depan Ini Benar-benar Lelucuan Wajah Lulin Langsung Jatuh Tubuhnya Bergetar Hampir Jatuh Ke Tanah Gadis Pelayan Rendahan Tuhanku Menghargai Persahabatannya Dengan Tuhanmu Ia Tidak Mau Menyakiti Murid Dari Bibi Kingi Namun Kamu Berulang Kali Berbicara Dengan Tidak Hormat Jika Kamu Ingin Mati Maka Aku Membantumu Mencapai Tujuanmu Naga Merah Geku Langsung Bergerak Bergas Keluar Dan Menyerang Lulin Pada Akhirnya Lulin Dihempaskan Lagi Ketanah Oleh Geku Lulin Menjadi Sangat Marah Hingga Seluruh Tubuhnya Gemutar Menghentikan Prospek Aokun Seperti Ini Saudaranya Aogan Tidak Akan Melepaskan Kalian Semua Lulin Berbicara Tentang Apa Yang disebut Anak Muda Yang Hebat Ia Dikenal Sebagai Salah Satu Bakat Luar Biasa Yang Paling Kuat Di Domain Abadi Lelucon Yang Luar Biasa Aogan Jika Aogan Benar-benar Datang Suatu hari Nanti Aku Akan Membawanya Keluar Menggantikan Tuanku Kata Naga Merah Geku Setelah Mendengar Hal itu Lulin Tidak Bisa Berkata Kata Lagi Lupakan Saja Karena Teman Dau Tidak Mau Kami Juga Tidak Akan Memaksakannya Salah Satu Malau Tertinggi Angkat Bicara Ia Takut Membuat Marah Siau Dan Memprovokasi Bencana Besar Lalu Lulin Berkata Lagi Alasan Saya Datang Kesini Juga Karena Saya Menyampaikan Pesan Dari Tuan Saya Setelah 100 Tahun Domain Abadi Akan Mengadakan Pertemuan Terhormat Tuan Kuk King Selalu Berusaha Menemukan Cara Untuk Mengajak Berpartisipasi Sebelumnya Ia Tidak Menyebarkan Ini Membawa Niat Egois Tapi Sekarang Lulin Benar-benar Berharap Siau Akan Masuk Kedalam Domain Abadi Melihat Betapa Hebatnya Pahlawan Paling Kuat Untuk Menekan Siau 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 Pun Memberikan Tatapan Acoh Tacoh Pada Lulin Bagaimana Mungkin Ia Tidak Mengerti Apa Yang Lulin Bikirkan Jika Ia Bukan Murid King Siau Pasti Sudah Lama Menamparnya Sampai Mati Memang Setelah 100 Tahun Domain Abadi Akan Mengadakan Pertemuan Terhormat Meski Kedua Alam Sudah Terpisah Kami Masih Bisa Menampung Satu Atau Dua Yang Bukan Mahluk Dau Abadi Tetua Domain Abadi Berkata Ini Juga Bisa Dianggap Sebagai Jenis Undangan Siapa Yang Memiliki Kualifikasi Untuk Memasuki Domain Abadi Selama Zaman Tepuk Kultipasi Jika Anda Benar Benar Ingin Masuk Isikan Saya Memikirkannya Sebentar Jika Kamu Terlalu Lemah Maka Kamu Bisa Melupakannya Tepat Pada Saat Ini Suara Tua Tiba Tiba Terdengar Dari Kampan Kemudian Sesosok Kabur Muncul Ini Adalah Seorang Penatua Dengan Rambut Dan Janggut Putih Tatapannya Sedingin Es Melepaskan Energi Abadi Saat Ia Menatap Siau Satu Persatu Mengikatnya Di Tempat Menampilkan Aura Dau Abadi Sosok Ini Dikenal Sebagai Leluhur Tua Auling Banyak Orang Berteriak Ketakutan Bahkan Dua Makhluk Tertinggi Pun Langsung Terkejut Ini Adalah Abadi Sejati Dari Klan Mereka Ia Kini Benar Benar Muncul Nenek Amo Yang Tua Bagaimana Kamu Bisa Datang Ke Alam Bawah Banyak Orang Terkejut Sekarang Sembilan Surga Sepuluh Bumi Telah Memasuki Zaman Tanpa Kutipasi Abadi Sejati Tidak Dapat Bergerak Secara Acak Atau Mereka Akan Menimbulkan Konsekuensi Yang Mengerikan Tidak Apa-apa Selama Aku Sedikit Berhati-hati Bukankah Saya Mengikat Diri Saya Dengan Hukum Dau Yang Hebat Auling Berkata Dengan Acu Taju Klan Sudah Sadar Bahwa Ada Monster Disini Yang Menjaga Pohon Semua Dau Mereka Takut Emosinya Keras Seperti Batu Jadi Saya Diam-diam Mengikuti Kalian Semua Auling Pun Menambahkan Dan Berkata Seperti Itu Dari Awal Hingga Sekarang Mata Auling Selalu Tertuju Pada Sio Saat Ini Ia Inget Ia Dengan Dingin Berkata Serahkan Saja Pohon Semua Dau Itu Itu Bukan Milikmu Namun Dengan Santainya Sio Menjawab Ini Adalah Milikku Lalu Dengan Dingin Auling Berkata Lagi Mungkinkah Kamu Ingin Aku Mengambil Tindakan Bahkan Jika Saya Terikat Oleh Rantai Dau Yang Hebat Ini Itu Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dihadapi Oleh Makhluk Tertinggi Sepertimu Jika Anda Tidak Ingin Mati Cepat Datang Dan Persembahkan Pohon Itu Tanpa Rasa Takut Sio Menjawab Datanglah Dan Cobalah Kalau Begitu Mata Sio Melebar Melonjak Dengan Niat Bertarung Anda Telah Melebih Lebihkan Kemampuanmu Hanya Bocah Alam Bawah Namun Anda Berani Menunjukkan Rasa Tidak Hormat Pada Keluarga Raja Abadi Telur Tua Ini Akan Menangkapmu Auling Berkata Dengan Sangat Dingin Ia pun Mengulurkan Tangan Yang Besar Dan Meraih Kedepan Sontak Sio Langsung Mengambil Tindakan Tangan Kirinya Meletus Dengan Sinar Gemasan Dan Menyerang Keluar Lalu Dengan Suara Pu Lengan Auling Langsung Batah Apalagi Separuh Tubuhnya Mulai Pecah-pecah Dan Berlumuran Darah Kemudian Bagian Itu Meledak Berubah Menjadi Semuran Kabut Berdarah Luling Dan Yang Benar-benar Terpana Hanya Menolak Untung Mempercayai Apa yang Mereka Lihat Ini Jadi Inikah Kekuatan Huang Yang Sebenarnya Gimana Andro Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Bertarung Sengit Dengan Abadi Sejati Apakah Yang Akal Dilakukan Oleh Domain Abadi Pada Siau Penasaran Kalau Tanya Tunggu Episode Berikutnya Andro Sekitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Dede Undur Diri Arigato Sejati Duepjaz Selv 200 Syngit Res metres Selv 000 Selv 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 Terima kasih.